Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam rahayu, salam waras Setelah sekalian selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggu di channel youtube Tonatan TV Kali ini kita akan membahas tentang prediksi atau ramalan berimbun bagi pancendengan Yang memiliki kelahiran atau keton jemua pahing Bagaimana pamanannya? Simak di channel youtube Tonatan TV Setelurku sekalian, dino jemua itu memiliki karakter enerjik dan mengagumkan Berpadu dengan dino pahing Yang memiliki karakter selalu ingin memiliki barang-barang Kesungguhannya penuh perhitungan Untuk mendapatkan untung Suka menolong Mandiri Kuat lapar Banyak musuhnya Kalau tersinggung menakutkan amarahnya Suka kebersihan Sering kena tipu Dan kalau kehilangan Jangan jarang bisa menemukan kembali Hastaworo atau pak dewanya guru Yang memiliki karakter adalah berkuasa Bakat memimpin Pemberi Perayu Satwaronya burung Uas Satwaro uas atau burung Takabur Sehingga banyak dimusuhi Sungaworo atau padangonnya Nohon Bulan Selalu berubah Indah Dan mempesona Penuh dengan belas kasih Sabtaworo atau pocosudo Tunggak semi Yang berarti Rezekinya selalu ada Akan habis Tetapi Mendapatkan lagi Rokamnya adalah Rokamnya adalah Serengengi Yang memiliki Makna Dari laku Serengengi ini Sentosa Berwibawa Menghidupi Dan juga Menerangi Sedangkan Menurut perhitungan Dari Neptu Dino Jemua Pahing Dino Jemua Pahing adalah 6 dan 9 Yang berarti 15 Weton Jemua Pahing Merima dampak Dari bintang Bubu Bolong Dengan perilakunya Matahari Dalam pergaulannya Seorang yang ramah Lemah lembut Lemah lembut Dalam Berbicara Anda merupakan Pembicara Yang Menyenangkan Sekali Mempunyai harapan Yang tinggi Dan jujur Namun Anda Seorang yang Gampang Tersinggung Panjenengan Panjenengan Akan memperoleh Banyak Poin-poin Untuk Mendapatkan Keberhasilan Orang yang Weton Jemua Pahing Sangat gampang Dimanfaatkan Sehingga Orang tidak Akan percaya Bahwa Anda Bisa Bekerja Keras Selain itu Juga Panjenengan Bisa Bersikap Murka Ketika Mengalami Hal-hal Yang menjengkelkan Panjenengan Panjenengan Pemilik Weton Jemua Pahing Akan banyak Menerima Dampak Dari Bintang Bubu Bolong Lantaran Panjenengan Bisa Banyak Mendapatkan Rezeki Atau Uang Akan Tetapi Panjenengan Juga Cepat Untuk Menghabiskannya Maka Ini Perlu Evaluasi Tersendiri Asmara Panjenengan Yang Cocok Sesuai Dengan Cinta Dan Kasih Panjenengan Yang Penuh Rimuh Dan Tergantung Dari Virasat Batin Yang Nantinya Bisa Membawa Dalam Kebaikan Panjenengan Arah Rezeki Panjenengan Peton Jemuh Pahing Dari Arah Barat Bila Mencari Rezeki Sedulku Sekalian Demikian Dulu Apa yang Bisa Saya Bacakan Pada Prediksi Perimpun Dino Jemuh Pahing Kemarin Bagi Panjenengan Yang Mili Kepat Tuan Jemuh Pahing Semoga Panjenengan Panjang Umur Banyak Rezeki Selalu Sabar Penuh Waspada Dan Jangan Lupa Mari Kita Evaluasi Diri Akhirnya Terliling Satu Ungkapan Onorino Ono Upo Ono Awan Ono Pangan Salam Budaya Salam Rahayu Salam Waras Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh